Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi bersama kami Mamarin Family ini kita baru berangkat dari stasiun Sukabumi mau ke Cipatat pulang pergi sekalian jemput kakak Tisa mau lihat pemandangan? ini kita udah mau sampai Gandasoli nah kita lihat kecepatannya dulu tapi kayaknya kalau disini gak lebih dari 50 km kita masih di Daop 1 Daop 1 eh Jakarta balik dulu ada yang duduk? gak apa-apa berbagi berbagi tempat duduk karena ini kereta lokal jadi masih ada dijual tiket berdiri ya nah karena Malik masih kecil jadi masih bisa berbagi kasihan ini yang ibu-ibu di samping itu tiketnya berdiri tapi dia bawa anak jadi Mamarin suruh duduk di samping Malik aja masih? masih 50? oh 51 nih 51 balik lagi ke 50? itu 51 lagi 51 lagi 51 lagi 51 lagi 52 51 lagi 51 lagi 51 52 52 udah Dedek udah minum obat ke MH 54 54 54 55 berarti batasnya 55 batasnya berarti gak lebih dari 60 kali ya ini 54 53 52 51 51 50 50 50 50 50 52 63 65 54 5000 55 55 56 56 56 57 57 57 59 59 56 2 maksimal 20 dia beloknya ke sebelah kiri dari arah datangnya kereta jadi gak keliatan kalau dari sini iya terowongan apa deh lampegan nah ini kita udah mau masuk terowongan lampegan jadi setelah terowongan ini langsung ketemu stasiun lampegan ya teman-teman silahkan bergeser ke arah belakang nah ini kita udah keluar dari terowongan lampegan langsung ketemu stasiun lampegan nah ini dia stasiunnya tapi karena kita gerbong berapa ini tanya ekonomi 3 jadi kita agak-agak ke depan ya ngelewatin stasiunnya tuh lumayan banyak juga yang mau naik karena ini kita masih hitung awal-awal perjalanan berangkat lagi dari stasiun lampegan ini kita udah masuk di daop 2 bandung ya jadi tadi perbatasannya itu terowongan lampegan antara daop 1 sama daop 2 terakhir stasiun di daop 1 itu stasiun cirengas dan yang pertama stasiun dari daop 2 itu stasiun lampegan memasuki jalanan yang berkelok-kelok disini kecepatannya terbatas gak bisa cepet-cepet ya teman-teman biasanya suka ada motor nih disini ini kecepatannya kurang lebih 10 km per jam karena ini belokan terus turunan ya jadi pelan-pelan banget kecepatannya terbatas juga bisa kalian lihat sendiri laju keretanya itu gak cepet ya cenderung lambat karena ya emang kecepatannya terbatas di daerah sini tuh lumayan lah mungkin sekitar berapa menit ya kita ngelewatin ini tuh ada kali ya kurang lebih 15 menitan lah dengan kecepatan terbatas ini sebentar lagi kita mau lewatin citarung jembatan ya jembatan apa dek citarung citarung wah bebe ini cerah tuh ampe basah teremel kita rame banget lagi musim liburan jadi rame jadi rame ya Zen juga sampe basah tapi gak apa-apa udah tiap hari ini ya Zen ya nanti baju iya nanti tuh dia tuh citarung tuh gak ada emang itu gak dalem dalem tapi gak ada buayanya ya ya Zen ngantuk tuh ya Zen dari tadi dia gak tidur kalau Malik tidur kan nah tadi juga mamarin gak sempet videoin bentar lagi kalau udah sampe lewatin citarung tuh bentar lagi sampe cipatat ya ayah ah ngantuk ya enggak enggak cuman ini aja ya ayah gerah kegerahan bersiapan sel siunahir stasiun cipatat bagi anda yang karena ini perjalanannya di stasiun cipatat kami bersilahkan untuk segera mempersiapkan diri jaga beri sedang dinik mali barang-barang bawahan anda pastikan jadah tertinggal ataupun tetap hari dalam rangkaian kereta bersiapan sel siunahir stasiun cipatat bersiapan sel siunahir stasiun cipatat enggak pada turun masih antri ya turunnya tuh masih antri wah rame banget ya ternyata yuk yuk kita turun ini kita lewat jalan yang agak jauh muter soalnya kesana juga masih antri nah berhubung kita udah sampai cipatat dan takut videonya kepanjangan jadi untuk yang berangkatnya ini kita cukupkan videonya sampai disini dulu aja ya nanti untuk yang pulangnya di tonton video selanjutnya ya di part 2 perjalanan pulang dari cipatat ke sukabumi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga videonya bisa menghibur kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah assalamualaikum selamat menikmati salamualaikum selamat menikmati selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati